Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kita akan review perjalanan dari Madiun ke daerah kewadungan ya daerah kewadungan ini melintasi jalan tol ya yang ada di atas ini jalan tol kemudian ini di depan kita akan bertemu dengan pasar kajang sobat ya pasar kajang Oke ya kita lebih hati-hati ya karena melintasi dari pasar kita pelan aja dan saya melintas ini tepatnya pukul 9 kondisinya juga masih lumayan rame ya sedikit rame ya karena sudah agak siang tetapi juga kondisinya memang eh cukup rame juga Oke kemudian setelah di pasar kajang kita ketemu dengan jembatan ya jembatan Kalimadiun ya ini jembatannya juga lumayan panjang sekali ya karena memang rute menuju eh daerah kewadungan ya daerah kewadungan oke ya jadi kita melintas disini karena perjalanan menuju ke kewadungan tetapi nanti ada pertigaan yang menghubungkan antara ketujuan kewadungan yaitu nanti ngawi atau juga kalau misalkan nanti lurus itu ke barat ya di barat Karangmojo ya ini rute yang bisa dilalui sobat ya Oke karena ini kita mau belok ke kanan jadi di depan itu ada pertigaan kita akan belok ke kanan eh kita hati-hati ya untuk belok ke kanan jadi disini banyak truk ya otomatis ya karena memang daerah pedesaan jadi banyak truk yang lalu lalang Oke sobat ya sebentar kita akan belok kanan jadi kita off kan dulu untuk kamera Oke sobat kita lanjut ya ini kita di daerah desa buduk ya bisa kita nanti rutenya adalah arah kewadungan nah disini areanya adalah area kampung atau desa kemudian depannya ada area persawahan ya area persawahan nah ini untuk area persawahan nah ini kita sedang melintas di sekitar pukul 9 sekitar pukul 9 eh lalu lintas tidak begitu rame ya karena memang jam-jam segini itu adalah jam kerja ya jam dinas ya untuk anak-anak sekolah pun juga sudah berada di sekolahnya masing-masing atau yang bekerja dari kantor masing-masing ya sehingga ini adalah para pejalan atau lalu lintas yang berkepentingan dengan kegiatan aktivitas hari ini kayak ini kemudian tidak jauh di depan ini nanti ada pom bensin ya ini ada pom bensin ya sobat ya jadi di daerah di dalam buduk ini ada pom bensin nah ini depannya kemudian juga ada kuliner ya kuliner raja chicken dan bisa nah ini ada pom bensinnya ya kemudian kembali lagi ke area persawahan ya sobat ya area persawahan oke kita tetap hati-hati dalam bergendara ya karena bagaimanapun kita harus selalu pas pada ya dalam setiap perjalanan sehingga kita akan selalu selamat sampai dengan tujuan oke sobat ya sambil nyimak perjalanan perjalanan saya jangan lupa ya dukung dan support terus channel ini ya yang akan selalu memberikan informasi seputar dunia kuliner tempat wisata kemudian saya akan nuk-vlog ya tempat-tempat unik ya dan pemantauan di jalan ya pemantauan di jalan nah ini hari ini saya juga sedang merview dari perjalanan dari Madiun menuju daerah kuadungan ya daerah kuadungan nah ini perjalanannya ya jadi ini saya review itu pada pukul 9 pagi hari ya pukul 9 00 dan suasana tidak begitu rame arusnya ya karena aktivitas kebanyakan yaitu warga yang beraktivitas di sawah ya karena petani ya juga mungkin aktivitas yang lain ya yang sedang menuju perjalanan ke Madiun atau menuju perjalanan kecamatan kewadungan ya nanti kita akan finish di SMP satu kuadungan ya Sobat kita akan finish di SMP satu kuadungan ya oke ya kita tetap pelan-pelan dan selalu hati-hati ya karena bergendara harus selalu waspada dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar ya biar perjalanan kita aman dan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ini kita berada di daerah kuadungan ya ini sudah memasuki area kuadungan jadi seperti yang anda lihat ini nampak perkampungannya ya di apit kanan-kiri ya karena memang area perkampungan ya desa ini desa ya sobat ya Nah ini kita tetap hati-hati ya karena kalau kita melitas di desa di daerah ini tentunya nanti akan ada banyak truk yang lewat ya banyak truk yang lewat atau kendaraan besar Oke tetap hati-hati ya ini ada ada perbaikan jalan juga ya sobat ya udah perbaikan jalan juga ya Oke kita akan review terus ya untuk suasana sampai dengan SMP satu kuadungan ya sampai satu kuadungan Oke sobat ya Oke kita selalu hati-hati ya ya sobat ya karena ini di jalan perdisaan ya sobat ya jalan perdisaan walaupun sudah beraspal namun kita tetap harus hati-hati dalam perjalanan ini ada Indomaret ya sobat ya ini ada Indomaret kemudian nah ini Hai kalau di desa itu biasa ya banyak toko ya di kanan-kiri ini ada toko kemudian di depan ini ada gardu ya poskamping namanya ya poskamping kemudian nah ini sebentar lagi kita akan melintasi SMPN satu kuadungan ya SMPN satu kuadungan ini SMP yang paling senior ya sampai yang paling senior yang ada di Kota Ngawi atau yang di tepatnya yaitu di Kecamatan kuadungan ini sobat ya nah depannya pun juga ada polsek ya polsek ya polsek kuadungan kemudian sampingnya atau depannya ini SMP satu kuadungan nah ini ya sobat ya Oke ini adalah SMP satu kuadungan Oke sedikit lagi saya perjalanan setelah sampai kuadungan dan nanti kita akan memasuki desa Simo ya desa Simo namanya ya desa Simo itu ada di depan ya jadi kita akan melintas juga ya nanti selanjutkan untuk tujuan berikutnya yaitu di desa Dinden ya desa Dinden nah kebetulan desa Dinden ini adalah desa kelahiran saya ya kelahiran saya jadi nanti setelah tadi di finish di SMPN satu kita lanjut perjalanan menuju desa Dinden memang bermanfaat silahkan di share dan jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara klik subscribe kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh